Sekretaris Daerah atau Sekda Kendari, Rituansyah Taridala, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Rituansyah memenuhi panggilan jaksa pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024, sekitar pukul 15 wita usai fonis kasasi Mahkamah Agung, MA, dalam kasus perizinan PT. Midi Utama Indonesia. Dalam kasus tersebut, MA memfonis Rituansyah Taridala dengan fonis 1 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Berdasarkan pantauan tribunyusultra.com, Rituansyah datang ke kantor Kejari Kendari dengan menumpang mobil Toyota Fortuner berwarna hitam. Setelah mobil terparkir di depan pintu masuk kantor tersebut, Rituansyah langsung bergegas masuk ke dalam ruangan. Rituansyah Taridala terlihat memakai topi berwarna hitam, sementara wajahnya tertutup masker berwarna putih. Dia juga tampak memakai kemeja lengan pendek berwarna putih, celana jeans hitam, serta sepatu berwarna hitam. Rituansyah pun tak memberikan keterangan apapun kepada awak media dan langsung masuk ke dalam kantor Kejari Kendari. Dia terlihat langsung menyalami sejumlah orang yang salah satunya berpakaian jaksa di lobi kantor tersebut. Dia pun duduk di kursi panjang ditemani seorang kuasa hukumnya, Andri Darmawan. Sebelumnya, Kejari Kendari melayangkan panggilan kepada Sekdar Rituansyah Taridala Usaifonisma tersebut. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, Senin, 21 Oktober 2024, membenarkan Kejari sudah memanggil Rituansyah. Benar hari ini dilakukan pemanggilan, kata Dodi yang dikonfirmasi tribunyusultra.com. Benar hari ini dilakukan pemanggilan, kata Dodi yang dikonfirmasi tribunyusultra.com. Kurniawan membenarkan kedatangannya untuk memastikan apakah pemanggilan Sekda Kendari dilakukan pada hari ini. Saya cuma datang memastikan apakah ada eksekusi dan pemanggilan, jelasnya. Kita harus memberikan keyakinan yang cukup bahwa informasi di luar itu benar atau tidak. Untuk memastikan kalau sudah pasti saya akan menyampaikan kepada pimpinan, ujarnya menambahkan. Terkait perkembangannya, Kurniawan mengatakan belum mendapatkan informasi lengkap. Tadi belum ada informasi lengkap, saya masih menunggu perkembangannya, katanya. Sementara, Sekda Kendari, Rituansyah Taridala, yang berupaya dikonfirmasi terkait putusan Ma hingga Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024, belum merespon. Berdasarkan pantauan tribunyusultra.com, ruang kerja Sekda di lantai 2 Tower Balai Kota Kendari, tampak sepi, pintu ruangan kerjanya tertutup rapat. Tidak ada, Bapak sedang berhalangan, kata salah seorang staff di ruang kerja Sekda Kendari. Rituansyah yang juga dikonfirmasi melalui pesan, panggilan WhatsApp, maupun telepon, sejak Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024, hingga Senin siang, pun belum memberikan responnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!